Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Halo Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membawakan kotba tentang berserah menghilangkan kekhawatiran. Saya ambil kotba ini dari ayat 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Banyak orang Kristen yang hidupnya penuh dengan rasa khawatir. Mungkin khawatir soal masa depan, keluarga, tentang bisnis. Bahkan kekhawatiran itu membuat mereka pergi kepada dukun. Mereka nanya-nanya kayak, bah gimana sih masa depan saya sangkin khawatirnya mereka? Seolah-olah itu mereka hidup tanpa pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara berserah kepada Tuhan menghilangkan kekhawatiran dalam hidup. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Ada tiga cara supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama adalah menyerahkan rasa khawatir kita kepada Tuhan. Yang kedua memberikan segala rasa khawatir itu kepada Tuhan. Jadi memberikannya semuanya, jangan setengah-setengah. Yang ketiga berikan rasa khawatir itu kepada Tuhan. Bukan kepada dukun, kepada teman, kepada sahabat, kepada pacar. Tapi kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah, jadi kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Hidup kita pasti akan tenang dan menang atas rasa khawatir. Terima kasih telah menonton!